Giorgi Martin tetap dapat full support dari Ducati, meskipun akhir musim MotoBP 2024 dirinya bakal merapat ke Aprilia. Hal itu sudah ditegaskan oleh bos Ducati, David Tardozzi yang menerangakan tetap memberikan segalanya untuk Giorgi Martin. Meski memang, Ducati seolah mendapat pengkhianatan dari Martin lantaran sang rider memutuskan keluar dari tim Borgo Panigale. Ducati tidak sepenuhnya merugi lantaran tim pabrikan bakal diperkuat juara dunia 8 kali, Mark Marquez. Marquez yang memiliki pengalaman banyak soal kejuaraan dunia langsung membuktikan tajinya lewat Desmosedici GP23. Walau hanya dengan motor lawas Ducati, si baby alien membuktikan dirinya masih kompetitif dan bisa bersaing dengan rider top Ducati. Melihat kekuatan Marquez dan Martin yang cukup berimbang, Tardozzi mengaku bahwa memutuskan rider Anyar Ducati untuk MotoGP 2025 cukup sulit. Itu adalah keputusan yang sulit. Martin akan memiliki semua yang dia butuhkan untuk menang. Seperti yang telah terjadi sejauh ini, ungkap Tardozzi dilansir padop GP. Kami ingin Georgie terus berjuang untuk gelar, dan kami akan memberinya semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Ungkapan itu menegaskan bahwa Tardozzi tak akan menganaktirikan Martin, meskipun sang pembalap bukan lagi bagian Ducati musim depan. Mengingat posisi Martin saat ini yang berada di puncak klasemen MotoGP 2024, Tardozzi akan mendukung sang rider untuk menjuarai MotoGP 2024. Itu hanya akan tergantung pada pembalapnya. Ia memiliki segalanya untuk memperjuangkan gelar juara, dan kami akan mendukungnya hingga akhir. Bukan cuma Martin, dia juga akan mendukung rider pabrikan saat ini, Enea Bastian ini. Seperti diketahui, di papan klasemen MotoGP 2024 bukan cuma Martin, Bagnaya, dan Marquez saja yang dikdaya. Bastian ini juga menunjukkan effort apiknya dengan motor Ducati spek pabrikan yang dimiliki. Kami tidak boleh mengecualikan Bastian ini dari perebutan gelar. Memang benar bahwa kami memiliki segalanya untuk menang tahun ini. Dengan motor yang sangat kompetitif dan pembalap yang kuat, ujar Tardozzi. Ducati saat ini di atas angin lantaran penghuni top 4 setidaknya ada rider Ducati yang berada di tabel klasemen MotoGP 2024. Dengan demikian, peluang untuk Ducati juara dunia lagi terbuka lebar untuk edisi tahun 2024 ini. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!